Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio Dan sekarang saatnya kita lanjutkan lagi main game The Day After Tomorrow Dan ini adalah gameplay kelima gue Nah kemarin sebelumnya di gameplay keempat gue udah bikin rumah Udah bangun rumah disini dan gue kemarin sempat isi dalamannya juga Tapi hasilnya bukan dari bikin sendiri atau beli Tapi dari gratisan ya dari kotak surat Kita tinggal ikutin aja misinya Nanti disini bakal ada pelang ini yang buat si doggy kita Dan terus di belakang rumah gue tuh ada kayak gini nih Ada alat ini Ini sebenernya kayak semacam gardu buat listrik gitu ya Cuma disini fungsinya kayak buat upgrade rumah gitu guys Nah disini ada keterangan kayak gini Ini buat upgrade rumah ya Ya kayak gitu Terus ada kotak surat disini Ini juga dapet dari misi ya Nanti otomatis ada di rumah kita ya Nanti dicek aja kalian yang belum dapet Dibangun aja rumahnya diikutin aja Ininya tutorialnya dari si cewek ini Nanti itu bakal ada sendiri disitu ya Dan dalam kotak surat itu kita dapet furnitur Ada lemari ada alat-alat ya mesin-mesin Dan ada ini apa Tempat tidur nih Tempat tidur Ya ini dia yang kalian lihat ini Dan kecuali ini ya Ini gak ini dapet nih Kalau asal ini kompor nih buat masak guys Oh ya kebun gue udah bersihin ya Yang ini nih Tapi gue gak tau nih gue dapet bibit dari mana Ini bisa ditanemin nih Kita bisa tanam Tapi gue belum ada bibitnya Ini juga yang beri belum ada bibitnya Jadi belum bisa nanam untuk sekarang ya Kita lanjutin yuk misinya Ini disini ada Ada ininya nih Oke kita ikut ke dia kayaknya Ini apa nih Apa ini ya Oke ini ada gambar lemari disini Terus 2, 3, 4 nya apa Gak bisa digeser ini Oh ini klik yang ini Klik ini Oke udah Ini ini Gue gak tau ini apa sih ini Oh ini baru bisa di klik guys Terus ada helikopter Ini looting mungkin ya Terus ini tuh Wah gue gak tau sih ini apa Kayaknya ini Ininya ya Masih tutorial sih ini Petunjuk ya ini buku petunjuk gitu Cuma ini gak tau apa nih Bacanya keterangannya Apa gak tau Kita coba naik helikopter aja Siapa tau ada misi lanjutan Mungkin disini ya Kalau gak salah ini Iya dah Kalau gak salah ini nih Coba kita pergi kesana deh Ini apa ya Gue belum pernah ke tempat itu ya Ke map itu Kayaknya pilihnya yang bawah Tadi ya Ini ya Ini apa sih Kita coba kesana ya Di atas ini ada waktunya 28-27 detik Ini gue gak tau Ngapain disini Waduh Gebek juga nih Wah Ini sih gak beres Ini kita harus masuk rumah Mungkin ya Ini rumah ini Oke kita buka dulu Buruan Nah Ini kita bakal diserang zombie Ntar disini ya Kayaknya ini ada waktu 7 detik Ini bisa masak disini Gak beres sih nih Oh ada orang disini guys Oh ini Ini sesama player ya disini Dan dia udah punya senjata Enak banget dia Kayaknya ini buat Ini dah Ini buat ngeluting ya Buat leveling Mungkin ya Ini Mapnya Open ini Open mapnya Buat Kita coba ikutin dia Yuk disini Gue gak tau disini ada apa aja Nah dia ngeluting kan tuh Ngambilin the daunan Kita cek mapnya yuk Oke ini dia Oh ini ada pintu Oh ini helikopter Di tempat yang oran-oran ini ya Kayaknya kita harus kesitu Terus yang ungu ini apa ya Gue gak tau ini yang ungu apa Weh Slow Kok zombie begitu ya Kayaknya bukan zombie Nah ini bisa diluting guys Tuh Ada tulang Oh iya iya Ini fieldsnya Jadi di map ini tuh Kita bisa ngeluting Iya Ini dia tempat buat ngeluting Ternyata disini ya guys Eh beruang dong Weh Bahaya ini beruang nih Oh dia diserang Oh ada rusa juga ya disini Rusanya bisa diserang gak ini Wah ini sih Lumayan asik juga nih guys Weh kabur dia Ada suara zombie tadi Kita abaikan sebentar Kita tembak rusa dulu ya Hmm mati dia Oke kita ambil lutingannya Oke Oh ada tulang ada daging Gue gak tau tulang buat bahan apa ya Biasanya kalau peti bisa diambil Weh hidup dong Ada yang bisa diambil lagi gak disini Wah itu pasti hidup lagi sih Kalau gue datengin Hidup gak nih Weh Bener kan hidup kan Tuh udah mau mati aja gue nih Tolong dong Weh tolongin gue Oh gak dia kabur Tapi itu hidup semuanya Oke ini bisa naik ya Ini helikopternya ada di atas Jadi kalau kita mau pulang Kita naik sini Dan Oh ada player lain juga disini Ini Oke di klik Ini apa Gue gak tau ini apa Kenapa ini ya Kenapa itu orang Kita coba Kembali yuk pulang Ternyata gak bisa ya Oke jadi kayaknya ini zombie Kalau dalam keadaan siang Dia bakal tidur ya Kayak tadi itu dia tidur Terus bisa bangun Tapi Gat kenapa gue ini Dan kalau malam nih Mereka tadi pada naik sini Kayaknya dibawah zombie-nya Udah pada bangun sih Jadi kayaknya kalau mengeluting Enakan siang ya Jadi disini ada orang yang terinfeksi Dan kita bisa bantu mereka guys Ini si ACG tadi terinfeksi Terus gue bisa kasih tangan Buat nolong dia Aduh gue terinfeksi dong Bantuin Bantuin Jadi kayak gini ya guys Jadi disini kita gak boleh Sampai nol Darah kita ya Bakal Kita terinfeksi Dan ya Darah kita bakal Berkurang terus Oke gue dibantuin sama dia Dan ternyata dia juga Lumayan berbaik hati Buat ngebantuin gue Thank you Kita ucapkan Kita beri Terima kasih mana ya Oke gitu aja ya Asik dah Sebelum darah gue habis Kita harus segera pulang Ini kita bawa dulu Tadi ini Terus daging Daging apa ya Rusa ya Kalau masalah ini Ini ada Ada kuotanya ya guys Ini gak bisa banyak-banyak juga Disini Kita perlu bawa Yang perlu-perlu aja Kayak gini Ini deh yang kita dapet disini Kita bawa pulang dulu aja Semuanya Terus ini Daging ini Sama ini mungkin ya Ini termasuk gak sih Oke kita pulang Klik yang ini Dan barang-barang gue Udah malah hilang semua Ini kayaknya bukan ya Waduh ini salah Salah ini guys Barang-barang gue Enggak ini masih ada disini ya Cuma kayaknya dia Ngirim barang gue Tapi gak tau kemana Mungkin ke Ya ini tuh Menu buat ngirim barang Ternyata ya Ngirim barang ke camp kita Kayaknya barang-barang Yang kita looting Di tempat ini tuh Harus kita kirim dulu Di kurir tadi ya Yang orang tadi Di atas itu Baru kita bisa Pakai helikopternya Buat pulang Kalau enggak Gak bakal bisa Jadi ada kuota Dari lootingan kita itu Gak bisa dibawa Seenaknya ya Harus dikirim pakai kurir Dan di kurir itu Gak ini juga Ada batasan juga Yang gak unlimited juga Ini gue gak tau Next misinya apa ya Sebenarnya Tapi disini Kita coba cek dulu Kotak surat Siapa tau ada barang Yang tadi kita kirim Nah Jadi barang yang tadi Kita kirim di kurir Dikirimnya ke kotak surat Yang ada di rumah kita Ini bisa kita ambil Semuanya guys Terus ini juga Oke Jadi Nah kayak gitu ya Kita tidur dulu ya Kita isi darah kita Yang hijau ini Oke Jadi disini Gue dapet tempat tidur Gratis Dari kotak surat Dan gue bisa pakai Buat tidur Buat mulihin energi gue ya Oke Kita tunggu aja Oke Ini gue kembali Ke tempat ini ya guys Ke map yang musim gugur tadi Karena disini gue harus mencari Kayu Ini yang 700 0 per 700 Dan 0 per 60 Itu kayu dan batu Dan gue harus cari Di tempat ini Tapi karena sekarang malam Dan hujan Jadi gue Ini mereka juga pada disini Berteduh Dan mengamankan diri Dari para zombie ya Karena ini adalah rumah Yang aman Buat kita berlindung guys Dari serangan zombie ya Dan disini kayaknya Kalau dalam rumah ini Juga gak kena infeksi virus ya Kalau di luar itu Ada infeksi gitu Jadi yaudah Kita tunggu sampai pagi ya Disini Baru kita pergi ke luar Ini di map sih Udah itu Kayak gambar matahari Berarti ini udah mulai pagi Dan kita berangkat Cari kayu ya Sekarang Pakai ini Kita coba Nebang satu kayu dulu Disini Ini kita Nebang Itu Nah ngisi dia ya Ini ngisi ya tuh Ini ngisi 36 per 700 Sekarang kita perlu 700 kayu Berarti Ya kita harus Penuhin dulu ini Dan yang bawahnya itu Yang 60 Berarti batu ya Oke 700 ini Lumayan banyak Dan Kayaknya gue gak bakal Jauh-jauh dari Safe house nya Yang ada disini ya Karena Ini waktunya Bakalan cepet Berputar Ntar bakal cepet Jadi Malam Jadi kalau malam Kita harus Berlindung Weh gue diserang wolf dong Weh gila Weh gila Mati loh Kita ambil dagingnya Lumayan juga Weh gila Banyak long Lootingannya Ada 3 Lumayan Lumayan Hati-hati ya Itu ada wolf Disitu Dia nyerang Nah ini Kayaknya ada Keterangan Kalau kita Ini gak tau gue Kayaknya ini skill Atau level apa ya Ini semacam level up Cuma Ini kayaknya Si skill ya Ini kita Up-up aja dulu Itu tuh nanti Bakal dikasih tau Dia disini ya Di gambar house Nah ini ada disini tadi Dan ini apa ya Wow Apa ini ya Gue gak tau itu Apa yang jelas Gue mau cari kayu dulu Abisin semuanya Sampai dapet 700 Oke Kita lanjutin Ini kalau Kayu pake ini Kalau batu Pake ini ya Ini kayaknya Udah mau malam lagi nih Oke Dapet berapa itu ya Baru berapa itu batunya 30 baru ya Kita nyari 30 ya Ini kayaknya batu Agak langka ada disini ya Kita nyari lagi Yang bisa diambil Ini bukan Oke Kita cari-cari dulu ya Batunya 36 42 48 Baru Udah kelar belum sih Kayaknya udah ya Ini kayaknya yang batu Sama kayu Udah kelar Terus sekarang ini nih Apa nih 3 per 15 Dan 2 per 16 Ya apa itu Gue gak tau Nanti kita cari tau dulu Ternyata ini Rami ya Ini Rami dan Beri Kita nyari Rami Ini Rami gue baru 3 per 15 Dan Beri gue 2 per 16 Jadi kita sekarang cari Rami dan Beri ya Gue belum tau Rami Kalau Beri gue udah tau Yang ada buahnya merah-merah itu ya Kalau Rami gak tau Mungkin yang batangnya hijau itu ya Yaudah sekarang kita cari dulu aja yuk Dimana nih Rami dan Berinya Oke Nah kalau Beri itu yang ini ya Ini dia Beri Nah itu naik kan 4 per 6 Kita cuma butuh 6 Beri dan 15 Rami Kalau Rami kayaknya yang hijau Ini kayaknya Rami ya Kita coba naik gak 3 Oke 6 per 15 Rami yang itu ya Kalau di map itu Rami dia warnanya Orange Orange dan dia gambar daun ya Kalau yang hijau bulat itu Itu buah ya Yang seperti buah atau jamur ya Beri atau jamur Sekarang kita cari yang simbolnya Daun kuning Daun orange itu ya Itu Rami Disini udah habis kayaknya Kita cari tempat lain yuk Oke ini Rami yang terakhir Ini pas jadi 15 Kayaknya Oke kelar Yap Next misinya apa lagi nih Oke kita harus naik ke atas itu Ke tower Terus kita ngirim barang Kayaknya yang tadi ya Kita lihat dulu Dimana nih Towernya ada di Sebelah Oh ini ya Di kuning-kuning sini ya Oke jadi kita Tujuannya ke situ Sekarang lewat mana Oke kita Kita langsung kesana dulu yuk Oke disini kita kirim Barang-barang yang tadi Kita ambil Oh ini kayaknya banyak banget ya guys Tapi gak apa-apa Kita kirim dulu aja semuanya Tadi yang penting itu Kayu ya Kayu Yang Ya pokoknya kita masukin dulu aja semuanya Oke ini barang-barang Gue udah transfer semua Ini udah dikurir Kita langsung kirim barangnya ke rumah Oke ini kelar Ya kita lihat lagi Next misinya ini apa ya Gue coba buat translate lagi Oke sekali lagi nih Kalau kita udah kirim barang tadi dikurir Kita ambilnya di kotak pos ini ya Jangan lupa guys Ini di kotak pos tuh ada semuanya ya Ini barang yang tadi gue kirim dari Pulau tadi ya Dan ini sekarang udah ada di tas gue Barang-barangnya Ya kita lanjutkan lagi ya Nah barang-barangnya yang tadi kita ambil tuh Bisa kita simpan di lemari kita guys Ada di sini Terus kita coba aja simpan dulu Kayak gini ya Ini Nah dia bakal masuk ke dalam lemari ya Ini lemari penyimpanan gue ya Ini kita masukkan dulu barang-barangnya Semuanya ya Gue gak tau ini ada limitnya atau enggak Ini lemari Tapi kayaknya ada ya Jadi ya kita masukkan yang bisa dimasukkan dulu Oke ini barang-barang yang penting-penting Udah gue amankan Udah masuk dalam lemari Dan yang sisanya yang bisa gue bawa Gue taruh di tas gue aja Dan nanti di sini kan Kayu gue banyak nih Ada 1200an dalam lemari Ini gue sengaja cadangkan Buat bikin senjata Di sini kita bisa bikin senjata Nah ini butuh Sebanyak 1200 kayu ya Jadi yaudah Itu kita simpan dulu kayunya 1200 Dan ini sisa kayunya yang ada di tas gue Kayaknya nanti kita bakal bikin Bahan-bahan dinding rumah Atau apa ya Nanti kita coba aja Dan ini next misinya Juga kayaknya sih Kita disuruh ngebangun ya Suruh ngebikin sesuatu ini Dari alat-alat yang ada di rumah Nah kayaknya ini ya Ini udah kelar Tadi ngambil barang dari kotak surat Nextnya itu ini Kayaknya bakal bikin makanan nih Dari alat ini Dari kompor ini Terus nanti nextnya ini 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 Dan kalau yang atas ini Udah kelar semua Mungkin gue bisa ambil rewardnya ini ya Oke ternyata bener ya Ini rewardnya Kalau udah kelar ini semua Kita dapet reward dari yang ini Ini misi-misinya tadi nih Oke Ini kan gue udah semua nih Dari pulau tadi Dan nextnya di bawahnya ini Dan nextnya ini masak ya Kayaknya Terus ini nanti ini Ini dan ini Lanjut ke bawah lagi Ada lagi nih Dan ada lagi ke bawah lagi Terus oke jadi kayak gitu ya guys Dan sekarang kayaknya gameplaynya Sampai disini dulu aja Jadi ini dia Gameplay kelima kita Dan nanti kita lanjutkan lagi Gameplay ke enam Oke Yaudah thanks Buat yang udah nonton dan subscribe Semoga berguna Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax